Assalamualaikum brader, selamat datang kembali di channel youtube Pricebook dan ketemu lagi bareng gue Bewok Di depan Bewok ini sudah ada produk terbaru yaitu Realme GT2 Pro yang baru banget launching ataupun rilis Dan di tahap ini kita akan unboxing dan juga hands on terlebih dahulu Tapi sebelum itu gue bakal kasih tau kalian bahwa smartphone ini punya slogan yaitu Greater Than You See Dan setelah Bewok konfirmasi ini ya ke pihak dari Realme ternyata ada 3 arti dari Greater Than You See tersebut Yang pertama adalah Greater Design Than You See, kemudian Greater Display Than You See And then Greater Performance Than You See Kira-kira apa sih yang menarik dari handphone ini tanpa berpanjang ke lebar langsung aja kalian simak video unboxingnya Kalau misalkan kalian lihat ya dari packagingnya ini memang bener-bener menggunakan semuanya tuh bahan alami Dan kabar baiknya ya brader ini tuh mengurangi penggunaan plastik dari biasanya 21% di reduce menjadi 0,3% Dan untuk packagingnya sendiri, doski ini menggunakan tinta soy 100% yang pastinya ngebikin ramah lingkungan Kita akan cek dulu dari bagian boxnya Seperti biasa di bagian depan sini ada tulisan GT2 Pro Kemudian Realme dan di pojok sebelah kiri bewok ini terdapat 5G Yang mana pastinya ini sudah ready untuk menggunakan konektivitas 5G Di bagian samping sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan Realme GT2 Pro Dan di bagian kanan ini terdapat tulisan ataupun logo Realme Kemudian di bagian belakang disini terdapat beberapa spesifikasi ataupun unique selling point yang bakal kita bahas detail nanti Atas bawah ini ada barcode seperti biasa Dan tanpa berpanjang ke lebar langsung aja kita unboxing dulu Baiklah kurang lebih seperti inilah tampilan layer pertama Dari box Realme GT2 Pro Kita akan cek di bagian dalamnya Di layer pertama ini terdapat harusnya sih manual book ya Dan juga warranty card Betul bro Ini terdapat manual book Ih keren ya manual booknya Ini manual book Quick guide Terdapat manual book Kemudian di bagian satunya lagi ini terdapat Oh masih sama ya bro Masih manual book juga dan ini ada SIM ejector Dan uniknya ya di layer pertama ini ada tulisannya The future in paper Jadi bener-bener ini semuanya terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan Nice Good job Realme Kita akan cek di layer berikutnya Nah di bawahnya ini terdapat unit dari device-nya yang bakal kita cek desainnya nanti Gue kesampingkan terlebih dahulu Di bagian paling bawah Ini terdapat silicone case Warnanya seperti abu-abu ya bro Kepala charger Ini sudah super dark charger yang bakal kita bahas nanti di segmen review Next Terakhir Last but not least Ini ada USB type C cable Baik Sesi unboxingnya sudah selesai Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on Langsung aja kita buka unit dari device-nya Ini masih di plastikkin aja Keliatan keren banget bro Wow desainnya Dan ini yang mereka sebut varian warna paper white Dan ini kalau kalian lihat ini ada logo-logo ya Dan ini memang yang beok review sekarang adalah untuk varian yang globalnya bro Nanti untuk varian resmi Indonesia pastinya gak akan ada logo-logo kayak gini Baiklah karena ini sesi hands-on kita akan bahas dulu dari sisi kanan, kiri, atas, dan juga bawah Di bagian atas ini terdapat dua antena berada Including juga sama satu mic Kecil banget nih di bagian atas Bergeser lagi ke bagian samping sebelah kanan sih ini harusnya ya Ini terdapat dua antena juga Sama satu tombol power Lanjut kita akan ke bagian bawah Dimana disini terdapat satu grill speaker Kemudian antena Port untuk charging USB type C Ada satu mic dan satu lagi ini adalah SIM tray Yang bakal kita buka nih Dan untuk Realme GT2 Pro ini Dosek ini bisa menampung dua slot SIM card sekaligus Tapi tidak include dengan micro SD ya bro slotnya Next kita akan ke bagian samping sebelah kiri Oke ini terdapat dua antena Dan tombol volume up and down Kurang lebih seperti itu bagian atas bawah samping kanan dan juga samping kiri Sekarang kita bakal ngebahas masalah desain bagian back covernya yang menurut gue ini anti mainstream Kalau kalian lihat detail ya Realme GT2 Pro ini memang menjadi smartphone pertama di dunia nih Yang menggunakan desain dari bahan polimer ramah lingkungan Dan sekaligus menjadikan Realme GT2 Pro ini menjadi smartphone fleksi pertama dari Realme Yang memadukan unsur lingkungan dan juga teknologi berkat penggunaan bio-based polimer Yang terbuat dari kertas daur ulang untuk mengurangi emisi karbon hingga 35% Keren ya bro Dan doski ini mengantungi beberapa sertifikasi nih bro Buat bahan materialnya Kayak misalkan ada TCO Environmental Protection Certification untuk smartphone secara keseluruhan Kemudian International Sustainability and Carbon Certification ataupun ISCC Untuk material dari smartphone-nya sendiri Dan terakhir nih ada Contain Soy Oil Certification untuk material packaging-nya secara keseluruhan Dan desain ini semua bisa terjadi berkat kerjasama antara pihak Realme dengan Nauto Fukasawa Yang ini merupakan desain produk and furniture asal Jepang Pantes keren ya bro Arigato Gozaimasu Fokusawasan ya kan Dan ini pihak Realme juga bekerjasama dengan Sabik Yang merupakan produsen bahan polimer ternama Untuk keseluruhan dari desain Realme GT2 Pro ini Nah karena hal itulah Realme GT2 Pro ini memang mengadopsi Paper Tech Master Design Intinya sih ya bro di ini tuh ada unsur kertas-kertasnya gitu loh Makanya nih pihak Realme menamakan untuk varian warna Realme GT2 Pro ini sebagai Paper White Kalau lu punya kesempatan buat megang langsung nih ya Smartphone ini tuh punya tekstur kertas banget bro Yang untungnya kalau tekstur kayak gini tuh bisa tahan sidik jari Sehingga pastinya ini tuh bisa menciptakan rasa nyaman Apalagi pada saat lu genggam Sedangkan untuk desainnya sendiri menurut gue ini minimalis banget bro di Tapi tetap terlihat futuristik Baiklah dari bagian desain kita akan beralih ke bagian layar Yang mana untuk Realme GT2 Pro ini membawa layar 2K Dengan Super Reality Display pertama bro di dunia Dengan LTPO 2.0 Teknologi ini pun mampu menghasilkan refresh rate Sampai 120Hz Adaptive LTPO Yang pastinya nih menjadikan Realme GT2 Pro ini sempurna banget buat main game Next sekarang kita bakal ngebahas masalah jeroannya sedikit Yang mana untuk smartphone ini DOSK ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 Gak cuman itu ya bro Untuk menjaga mesinnya tetap aman nih Realme juga sudah menyematkan Stanley Steel Vapor Chamber Cooling Max Supaya nih performanya tuh tetap konsisten Walaupun diajak buat multitasking Sistem pendinginnya pun ini terdiri dari 9 lapisan Dan juga sudah menggunakan Diamond Thermal Gel Yang 50-60% lebih baik dari pasta biasanya Rasa-rasinya kurang afdul ya Kalau kita gak sekalian sedikit ngebahas masalah kameranya Kalau kita lihat dari bagian box belakang Ini untuk resolusi kameranya adalah 50MP plus 50MP dual primary camera Tapi mungkin nanti gue bakal bahas detail di segmen review Dan supaya kalian gak kecewa-kecewa banget nih ya Gue bakal kasih sedikit teaser ataupun sampling hasil foto dari Realme GT2 Pro Ini gue pake kamera selfie dulu ya bro Ini untuk kamera selfie-nya hasilnya kurang lebih seperti ini Kemudian untuk kamera belakang Ini gue coba kasih teasernya dikit deh Kita akan foto dulu Itu dia tadi beberapa fakta yang bisa bebek-beberkan Soal desain dari Realme GT2 Pro Menurut kalian gimana nih? Apakah desainnya menarik? Kece? Keren atau gimana? Langsung aja ramaikan di kolom komentar Tapi mohon maaf nih berada Gue belum bisa ngebahas lebih detail Spesifikasi ataupun jeruan dari handphone ini Tapi nanti kita akan telah ah lebih jauh di segmen review Nah kira-kira apa nih yang pengen kalian tau pengujiannya? Apakah kita bakal gaming test untuk ngecek performanya? Atau mungkin kalian pengen drain test baterai? Atau uji kamera gitu mungkin? Atau pengen lebih detail ngebahas masalah desain? Mau gue aja langsung tulis di kolom komentar Kalian pengennya apa? Atau mungkin kita extreme test aja berada Tapi kayaknya gak mungkin deh Sayang banget nih handphone kalau kita extreme test Dan kira-kira handphone ini tuh pantasnya dibanderol dengan harga berapa? Karena memang pada saat handphone ini dateng ke kantornya Pricebook Gue sendiri belum tau ini range harganya tuh berapa Yuk kita tebak-tebakan di kolom komentar Dan kira-kira nih ya menurut kalian Apalagi sih yang pengen kalian tau lebih jauh soal Realme GT2 Pro ini Langsung aja feel free tulis di kolom komentar Dan terima kasih buat lo semua yang udah tonton dewa sampai akhir No skip-skip Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Channel Youtube Pricebook Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif Bewok janji kita akan nge-review selanjutnya Dan kita bakal cek lebih detail lagi Bewok pamit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax